Di tengah ancaman cuaca buruk yang melanda wilayah Jabodetabek tak menurutkan antusias pengunjung di Pantai Taman Ibian Jaya Ancol. Sementara pengunjung juga memanati objek wisata Pantai Carita di Pandai Gelang Banten saat libur Natal dan Tahun Baru. Meski dihantui cuaca buruk, tak menurutkan niat warga berwisata di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Pada hari Rabu, tercatat 18 ribu orang berkunjung ke kawasan tersebut. Pengawasan ekstra pun dilakukan pihak pengelola. 8 pos disiagakan guna mengawasi pengunjung yang bermain di Pantai. Selain itu, pihak pengelola akan menutup kawasan jika terjadi cuaca buruk. Untuk mengantisipasi cuaca ekstrim, memang kami dari awal pekan libur Natal ini sudah menugaskan banyak petugas operasional di lapangan, antara lain lifeguard dan juga petugas keamanan untuk bisa menjaga dan memberikan arahan atau himbawan kepada seluruh pengunjung yang sedang rekreasi, khususnya di areal pantai. Kalau untuk pos lifeguard yang ada di areal pantai, sepanjang pantai itu ada 8 titik. Sementara, objek wisata Pantai Carita di Pantai Gelang dipadati wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru. Meski gelombang cukup tinggi, sejumlah pengunjung tetap saja berenang di laut. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, petugas disiagakan di kawasan pantai. Masalah pengunjung yang ingin berwisata ke destinasi seperti pantai-pantai yang ada di kawasan Carita ini tentu berpengaruh. Pengaruhnya ya karena memang ya cuaca yang kurang kombusif, kemudian juga ombak yang terlalu tinggi dan apa namanya dan lain-lain. Kebanyakan para pengunjung belum mengetahui himbawan pihak terkait perihal cuaca ekstrim. Dari Jakarta dan Pantai Gelang, Rizky Falupi, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan.